Hai selamat malam selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana kali ini kami melakukan pembasmian bulma-bulma sasaran seperti ini teman-teman ada tali hutan dan sebagian ada alang-alang dan rumput teki teman-teman yang jadi masalah sini tali hutannya teman-teman karena sangat cepat dalam perkembangannya ini kami telah paras belum ada sebulan sudah tumbuh lagi kalau disamping itu kami juga akan memberi sedikit teknik dalam penyemprotan agar tanaman durian kecil terbebas dari paparan atau semburan herbicida ini teman-teman agar tanaman yang kita rawat benar-benar aman untuk bahan akib kami gunakan glisopat teman-teman karena disini sasarannya bulma berdaun lebar gisopat yang kami gunakan kurang lebih 150 untuk 18 liter air semacam ini teman-teman ini akan efektif untuk membunuh bulma daun lebar kali ini kami menggunakan merek dagang bass milan teman-teman seperti ini terutama di waktu penyemprotan atau waktu aplikasi sebaiknya teman-teman menyemprot pada waktu jam di bawah jam 10 pagi teman-teman agar tiupan angin belum begitu kencang bertiup jadi karena disini tanaman kami masih baru-baru ditanam seperti durian kakao dan pala teman-teman untuk herbicida kami gunakan herbicida tunggal tanpa mencapur bahan aktif lainnya cukup satu bahan aktif glisopat sebelum pengaplikasian baiknya larutan ini kita aduk sampai benar-benar rata agar nanti waktu pengaplikasian hasil semprotan kita tidak belang-belang teman-teman nanti kami harap matinya sangat rata teman-teman disini kami tidak disponsori oleh merek dagang ini teman-teman kami murni hanya pengguna dan herbicida ini sudah berulang-ulang kami gunakan pertumbuhan untuk membasmi rumput alang-alang teman-teman sangat bagus ini rekomendasikan untuk alang-alang teman-teman silakan memakai 200 mili per satu tingkinya semacam ini teman-teman gulma sasarannya teman-teman bisa lihat ini hitungan pertumbuhannya hitung hari teman-teman ini sekitar baru 14 hari sudah rimbun kembali teman-teman bisa lihat karena kami gunakan dosis sedang jadi yang kami harapkan nanti cuma matinya tali hutan untuk rumput-rumput yang lembok lainnya walaupun tidak mati tidak masalah teman-teman untuk durian seperti ini atau durian kecil seperti ini teknik yang paling aman menemprot posisi pantat kita sekitar pohon durian semacam ini teman-teman jadi bila ada angin bertiup apa parahnya tentu terhalang oleh tubuh kita semacam itu setelah nanti di lorongnya baru kami semprot seperti biasa walaupun nanti kami tidak berani mengangkat spiurnya terlalu tinggi teman-teman jadi untuk di sekitar perakaran kurang lebih 50 cm bila tanamannya kecil kami tidak pas kami maksud kami kami sengaja hindari atau tidak kami semprot teman-teman sekitar perakarannya dengan diameter kurang lebih satu meter karena jari-jari 50 cm keliling kurang lebih satu meter kami tidak semprot ini banyak tanaman kakao kami yang masih kecil semacam tadi teman-teman demikian tadi sedikit tips sederhana yang kami bisa berikan semoga bermanfaat untuk hasilnya nanti kami akan update pada video kami berikutnya teman-teman kurang dan lebihnya kami mohon maaf sampai jumpa di video kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati